Mama aku dari aku kecil tuh dia suka baca majalah fashion, jadi memang aku udah terinfluence fashion tuh dari kecil, gitu. Memang dari aku TK mungkin ya, aku hobi banget ngegambar bajunya Lady Diana, gitu. Cita-cita pengen jadi fashion designer sudah dari SD, jadi memang sudah terpapar pengen fashion tuh dari kecil, gitu. Cuma baru akhirnya oke, kayaknya illustration bisa menjadi sumber income, jadi akhirnya aku kayak oke, bisa deh full time di sini, gitu. Halo geng kreatif, hiiii. Kembali lagi di acara Orasi, obrolan inspiratif, bersama Creative ID tentunya. Halo teman-teman geng kreatif, oke. Oke, jadi malam ini teman-teman geng kreatif pasti udah liat posternya ya. Jadi kita malam ini bakal ngobrol sama seorang fashion illustrator, kece banget. Jadi seorang wanita cantik bernama Dinda Puspita Sari. Yeay, pasti seneng banget nih teman-teman geng kreatif yang ada di rumah. Jadi Kak Dinda Puspita Sari ini, kalau teman-teman udah pada tau ya, Kak Dinda ini sudah pernah meluncurkan buku yang bertema art and craft. Jadi buku ini ini booming banget dan cantik sekali karena pattern-patternnya lucu-lucu, lucu-lucu banget. Jadi judulnya Dinda Puspita Sari, World of Pattern. Nah, selain itu di tahun 2015, Kak Dinda Puspita Sari juga pernah berkolaborasi dengan Kak Dianerika Sari, gitu ya. Jadi bikin buku 88 Love Life. Wow, oke ya. Jadi teman-teman yang udah penasaran banget gimana ceritanya Kak Dinda ini menjadi seorang fashion illustrator. Yuk, kita langsung undang aja orangnya. Halo. Hai Lala. Halo Kak Dinda, apa kabar? Baik. Baik ya, oke. Ini di ruangan kerja ya? Ini sebenernya area ruang tamu kita, tapi ruang kerja aku dan suami aku tuh di belakang, meja-nya dia. Oh, oke. Oh, oke. Aku kemarin ngeliatin video-videonya Kak Dinda, selalu syutingnya sekarang di sini ya? Iya, karena aku udah nggak ke studio lagi. Sebenernya aku ada studio kayak di apartemen gitu. Cuma selama lagi PSBB ini aku mau minimalisir untuk keluar rumah, jadi aku di sini aja. Yeay, di rumah aja. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih Kak Dinda, teman-teman geng kreatif nih. Halo geng kreatif. Mungkin ada teman-teman yang, Kak Dinda sekarang ini ya, apa, kemarin aku denger dari videonya kan udah pindah rumah ya? Iya, aku November kemarin pindah rumah ke rumah yang sekarang ini. Jadi, space untuk kita bekerja lebih enak, terus ada matahari yang pas di sebelah aku, sebelah sini, aku senang banget kalau ada matahari. All good. Oke, oke. Nah, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol seru ya Kak Dinda ya. Jadi, kemarin kita udah kasih posternya, terus teman-teman geng kreatif juga ada penanyaannya ini. Jadi, nanti sambil aku bacain komen, jadi mungkin teman-teman geng kreatif yang nonton hari ini mau tulis pertanyaannya di komen, silahkan. Tapi aku akan tanya-tanya dulu pertanyaan yang kemarin udah kita kurasi ya, Kak Dinda ya. Oke. Oke, sip. Oke, aku mulai ya. Jadi, kemarin tuh banyak yang penasaran nih Kak Dinda. Kan Kak Dinda itu sekarang menjadi seorang fashion illustrator. Tadi aku juga di introduction, aku udah kasih tau nih bahwa Kak Dinda seorang fashion illustrator. Nah, banyak yang penasaran, siapa atau hal apa sih yang menginspirasi Kak Dinda? Jadi, kan kalau kita lihat karya-karyanya itu kan cheerful, terus colorful, and Kak Dinda tuh very passionate about fashion and design gitu. Boleh dikasih tau nih? Sebenernya kalau inspirasi, aku suka bingung jawabnya gimana. Aku tuh memang hobinya ngeliatnya fashion. Mamaku dari aku kecil tuh dia suka baca majalah fashion, jadi memang aku udah ter-influence fashion tuh dari kecil gitu. Memang dari aku TK mungkin ya, aku hobi banget ngegambar bajunya Lady Diana gitu. Cita-cita pengen jadi fashion designer sudah dari SD, jadi memang sudah terpapar pengen fashion tuh dari kecil gitu. Cuma baru akhirnya oke. Kayaknya illustration bisa menjadi sumber income, jadi akhirnya aku kayak oke, bisa deh full time di sini gitu. Wow, oke. Berarti inspirasinya sebenernya Lady Diana? Iya, bisa dibilang mungkin. Wow, ini lho sesuatu yang gak umum lho. Misalnya kan kalau orang misalnya suka yang lebih apa ya, orang mungkin kalau dulu tahun 90-an ya mungkin ya, mungkin Britney Spears atau Christina Aguilera gitu. Nah ini ngefans-nya sama Lady Diana. Iya, karena dulu Lady Diana di tabloid ya, aku ingat banget di tabloid punya mamaku itu, aku ingat ada satu page, mungkin teman-teman pernah ngeliat, jadi kalau sekarang tuh kayak si Queen Elizabeth suka di ada, ada kayak gradasi warna apa aja yang dia pernah pakai. Nah itu tuh similar apa yang aku lihat dulu, jadi aku visual masih ingat, jadi ada satu page isinya, full OTD Lady Diana, A to Z, itu tuh aku sangat-sangat terinspirasi banget saat itu langsung kayak, oke aku menggambar, bahkan zaman SD gambarnya di buku-buku tulis yang bergaris tuh, aku bawa kemana-mana, aku gambar baju Lady Diana. Wow, oke. Berarti waktu itu yang menginfluit juga sebenernya, yang mengenalkan pertama kali itu mamanya, karena kan dari majalah-majalahnya mama nih. Iya, benar sekali. Oke, nah kalau warna-warnanya gimana Kak? Kan kalau Kak Dinda kan warna-warnanya nih colorful gitu ya, aku hari ini khusus banget pakai baju pink, karena... Aku baju hitam putih. Karena ilustrasinya Kak Dinda itu khas banget, biasanya warnanya pastel-pastel, pink, kemudian ada yellow, tapi apa ya, bunga-bunga gitu, seru banget, cheerful gitu. Nah, kalau inspirasi ilustrasinya gimana? Inspirasi-ilustrasi, intinya aku senang banget semua hal yang full color gitu. Tapi kalau dalam baju yang aku pakai, aku senangnya monochrome, cenderung ke hitam. Tapi kalau in terms of visual, aku senang semuanya warna-warni. Aku color-paren yang wajib banget tuh adalah pink, agak-agak ke purple gitu, agak-agak menjenta, sama turquoise cenderung ke arah mint green. Itu color palette yang sangat aku suka. Entah kenapa dari dulu memang pilihan warna aku tuh seperti itu gitu. Jadi kebawah sampai sekarang pasti pilihan warna aku antara seputar pink, biru, atau turquoise. Terus ketemu dengan kuning gitu. Oh, oke. Jadi itu ciri khasnya Kak Dinda. Jadi kalau lihat ilustrasi, eh ini ilustrasi Kak Dinda nih. Dan banyak banget kan kalau di Instagram ya, kalau pakai stiker gif, kan kita juga sering pakai tuh, kalau di Instagram ada stiker-stiker. Nah, itu juga kelihatan banget kalau kita search di DPS gitu. Nah, kelihatan tuh color tone-nya. Iya, similar banget warnanya. Sampai aku kadang-kadang, aduh ya aku harus pakai warna lain nih, lalu-lalu bosen juga. Kalau dilihat di IG gitu, terlalu monoton gitu. Oke, tapi itu ciri khas-ciri khas. Kalau apa itu bagus-bagus. Oke, nah lanjut nih. Kak Dinda itu kan profesinya ya, kan kemarin pernah bilang, oh aku tuh fashion ilustrator gitu. Nah, boleh dijelasin lebih dalam nggak sih Kak Dinda kalau seorang fashion ilustrator itu sebenarnya gimana gitu? Divine fashion ilustrator. Mungkin pertama, ada bedanya dengan, aku bingung sih ya. Karena terkadang kalau orang nanya ke aku, fashion ilustrator itu ngapain, mereka ngiranya aku bikin fashion drawing untuk keperluan fashion designing gitu. Yang mana sebenarnya beda banget. Aku nggak ada sangkut bauta ke fashion designing. Malah aku tuh terinspirasi dari fashion yang di runway gitu. Bedanya di mana? Kalau fashion drawing itu mereka kan arahnya tuh untuk membuat baju gitu. Outputnya, apa yang digambar, mereka akan melanjutkan ke potong pola untuk kemudian dijadiin baju. Kalau aku kan memang apa yang aku suka, aku tuangkan dalam bentuk visual. Jadi fashion illustration gitu sih. Yang medianya bisa macam-macam. Aku sekarang lagi suka banget pakai gouache. Tapi biasanya aku gambarnya pakai ink, pakai brush pen, pakai water color, sama pakai digital on Procreate. gitu. Oh, wow. Oke, tadi tuh, tadi ada yang tanya juga tuh di komen, dan ini berarti udah terjawab ya. Tadi ada yang nanya, sepintas Kadina biasanya kalau berkarya pakai apa? Tadi udah dijawab secara singkat ya. Jadi, pakai gouache, terus ada kalau digital pakai aplikasi Procreate gitu ya. Iya. Oke. Nah, mau nanyanya digini nih, penasarannya, Kadina ini kan gambarnya bagus banget ya ilustrasinya. Apakah sudah bertalenta memang ada talenta dari dulu, dari kecil, atau itu sebenarnya dilatih? Tadi aku sempat mention, aku senang gambar dari kecil ya. Dari TK? Iya, dari TK. Aku ingat banget, aku hobinya tuh ngegambar dan ngejahit dari TK. Jadi aku dikasih mainan sama mamahku tuh itu. Jahitan. Iya. Terus, kalau ditanggung hobi gambar dari kecil, iya, cuma bukan yang diasah banget gitu. Nggak pernah diarahin, nggak pernah dikasih less juga. Jadi, aku tidak pernah melihat bahwa hobi gambarku ini bisa menjadi skill yang aku, apa ya, aku dalemin sekarang gitu. Apalagi, bisa dibilang kalau di Indonesia, art belum dilihat, apa ya, belum dilihat sebagai bidang yang, serius sih gitu. Jadi, memang sampai aku kuliah pun, aku kuliahnya bukan art kan, aku kuliahnya advertising. Jadi, ya, aku hobi aja sih sebenarnya, tapi, hobi yang aku dalemin setelah kuliah. Pas aku baru realize, oh iya, aku bisa gambar ya, why don't I just do this? Lebih serius, supaya aku bisa make money out of this. Wow, oke. Nah, yang bikin penasaran tadi gini, Kak Dina sempat sebutin bahwa, jurusannya sebenarnya bukan, art gitu ya. Biasanya kan, orang yang terjun ke ilustrasi adalah, background penindakannya mungkin, di cafe gitu. Atau, bener-bener fokus di kesenian. tapi, Kak Dina tadi bilang bahwa, basic kuliahnya itu, advertising gitu. Ya, benar. Sejak kapan, atau gimana ceritanya, dari Kak Dina yang lulusan advertising ini, terus, jadi seorang fashion ilustrator. Pastikan ada cerita panjangnya tuh, Kak Dina. Sangat panjang. tapi kayak, gini, mungkin mulainya dari, aku itu gambar gak pernah suka di dalam sketchbook. Aku lebih suka di kertas. Itu kenapa aku gak punya archive gambar aku, sebelum aku mulai digital drawing, dan upload ke blog di tahun 2008. Jadi, pas aku kuliah itu, di tahun 2008, aku mulai dapat kelas graphic design. sebelumnya aku gak pernah ada serius gambar pakai laptop, karena aku juga gak punya laptop gitu, di rumah aku juga gak ada akses to internet gitu, jadi aku kalau pakai laptop, harus di kampus, atau pakai internet juga di sana. Jadi, aku baru discover software buat gambar tuh, pas tahun 2008 itu, pas kuliah graphic design. di situ aku mulai kayak menyadari, oh, kayaknya seru juga ya gambar ya. Aku gambar pakai Photoshop, tapi pakai mouse. terus dia ucuk-ucuk gitu. Masih manual. Masih manual. Aku tahu begitu prosesnya gimana rasanya. Terus, udah gitu. Itu aku posting ke blog, aku posting ke blog-blog-blog, sampai akhirnya, aku kerja kantoran, aku kerja di advertising agency, tapi sebagai account executive, di situ salah satu klien aku melihat blog aku, yang mana juga aku gak tahu, kalau dia tahu blog aku tuh ada gitu. Terus akhirnya dia minta aku ngegambar, mulai dapet klien di situ, cuma aku tetap gak pernah seriusin. Aku pengennya jualan baju. Dulu aku punya clothing line label Curious. Terus, apa ya, sangat panjang prosesnya. Aku sempat kayak bingung mau ngapain. Resign terus, tiap 6 bulan sekali udah pengen resign. Akhirnya, resign yang, big resign-nya tuh di tahun 2013. Aku mau pursue career as an entrepreneur, mau membesarkan label baju aku. Tapi karena gak punya, plan, gak punya saving, gak punya modal, gak punya semuanya, aku gagal, of course. Terus, di situ gagalnya, tapi aku bukannya kayak nyesel banget gitu. Enggak, aku malah seneng. Karena pas aku gagal itu, aku realize bahwa, I have so many homework to do. Salah satunya adalah, beresin foundation aku, yaitu financial. financial gitu. Jadi, pas setelah itu, aku jadi sadar, aku harus nabung, aku harus put aside my dream dulu, dengan cara aku kerja kantoran, demi financial aku beres dulu. Ini mah kayak panjang banget ya, sebenarnya. Nabung. Tapi, pada saat itu, tiba-tiba aku dapat klien ilustrasi aku yang serius, yang pertama, yaitu si, Dian Pangi, mengajak aku bikin buku, di tahun 2013, akhir ke-2014 gitu. Dan di situ juga tiba-tiba, Kepustakaan Popular Media, atau KPG, penyervit KPG-nya, iya bener. Dia, mereka tiba-tiba lihat blog aku, karena aku sering ngelay out, dan ilustrasi di sana, mereka minta aku bikin buku, dengan gaya tulisan, yang aku bikin di blog. Jadi, Wow. After four years, or four or five years, finally, some people see my work gitu kan. Dan aku untuk membuat karya sesuatu gitu. Yaudah, mulai dari situ, aku mulai adjust my vision, adjust my focus, untuk beresin satu-satu, akhirnya tahun 2015, aku yakin, oke, this is my second chance, I have to do this now, kalau misalkan aku gagal, I can just go back to work, in comforted life gitu. Gak ada yang salah juga gitu sih. Gitu, panjang ya, panjang banget. Oke, sebelum aku lanjutin nih ya, jadi di komen ini, banyak sekali yang ngefans, ada TST29 underscore TY, favoritku gitu. Halo. Ada dari Akbar, Akbar Bakhtiar, Kak Dinda PS, aduh, itu teman aku. Oh ya, oke. Oke, dari, oh namanya sama kayak aku nih, Lala Lulu ID. Kak Diana, semangat terus ya, untuk sharing, God bless you. Wah, ini ngefans banget nih, Lala Lulu ID ini, dia tadi komen terus. Halo, Lala Lulu. Oke, terus bentar ya, ini banyak banget loh, yang ngefans, bentar. Ini tuh lagi baca, juga. Jadi, ilustrar lo gak boleh buta warna ya? Oh ya, ini Adzin Kuspardono, boleh dijawab sekalian, Kak Dinda? mungkin, aku gak tau jawabannya sih ya, cuma menurut aku gak ada, gak ada yang mengharuskan orang harus tidak buta warna, kan kita bukan pilot ya. Gitu, jadi kayak, well, you can always do black and white painting, and that's nothing wrong with that, gitu. Dan ada juga banyak artist yang bikin color palette-nya tuh, itu-itu aja, as in kayak, they're using blue for all of their paintings, gitu. And I think that's very interesting, gitu. Karena, untuk bisa painting pakai limited color palette, itu susah menurut aku, gitu sih. Oke, sudah terjawab ya, tadi ya. Oke. Nah, aku lanjut lagi nih, Kak Dinda. Jadi, tadi, sempat mengalamin proses kerja kantoran, resign, terus, sempat ingin menjalankan. Ya, sempat ingin menjalankan, jadi kayak circle gitu ya, kerja kantoran, keluar, balik lagi, gitu. Nah, turning point-nya tuh, dimana sih, Kak Dinda, waktu awalnya, ini nih, ini tuh, pijakan aku, untuk memulai something new, gitu. Pas aku sadar, uang di tahun 2013, minggu kedua, setelah aku resign, dimana aku mau pursue career itu, sebagai entrepreneur, disitu aku sadar, ini, gue mati nih, tabungan gue gak cukup, buat kemana-mana, mau bikin bisnis gak bisa, mau hidup juga gak bisa, kebetulan masih tinggal sama orang tua, tapi malu ya, meminta uang kan. Terus, disitu aku mikir, oke, ini gue dead end, gue harus cari uang, untuk bisa beresin saving, akhirnya, hari itu juga, aku langsung kirim ke, ingat banget, ada 20 agency, aku kirim email, kayak aku apply sebagai social media officer, supaya aku bisa dapat, income, gitu kan. Terus, disitu aku langsung sadar, bahwa, oke ya, gue harus beresin, pengetahuan aku, mengenai personal finance, gitu, jadi aku mulai terpapar, mengenai emergency fund, betapa pentingnya, kita harus menabung, apalah segala macam, aku umur berapa ya, 22 kali ya, gitu. itu, ini loh, apa, melek finansial, dari umur 22 tahun, itu sesuatu yang, keren, keren banget. Ya, lumayan sih, sebenarnya, pas aku pikir-pikir, oh iya, lumayan juga ya, udah ngerti dari dulu, makanya aku, aku bisa dibilang, aku sangat kerja keras, untuk kumpulin emergency fund aku, karena juga, keluarga aku, bukan keluarga yang, berlebihan, gitu loh, jadi, kita memang, harus kerja keras, untuk bisa, bisa dapat, bisa benerin, financial kita ini, gitu sih. Oke, ini, agak nyerempet dikit, sama tadi, baru dibahas, dari Lala, Lulu, ID, kalau soal financialnya, Kak Dino, belajar dari mana? Aku belajar, banyak baca artikel, pada dasarnya, aku seneng banget belajar, apapun, aku seneng baca artikel, dan baca, biografi, ataupun interview, orang-orang yang aku suka, karena dari situ, aku bisa, bisa tahu, banyak hal yang aku tadinya, nggak tahu sama sekali lah, gitu. Jadi, pas dulu, awal aku suka baca tulisan, Mbak Ligwina Hananto, waduh, dia berjasa, atas semua, pengetahuan aku, hari ini. Aku bacain tweetnya dia, di Twitter, dia suka sharing tentang, betapa sabungan itu penting, apa segala macam, dia bilang, at least kita punya, enam kali, expenses per bulan, enam kali expenses per bulan, gitu kan. Terus aku target bahwa, oke, next time, aku resign lagi, aku harus punya 24 kali expenses per bulan, gitu. Jadi, bener-bener tabungan aku tuh, udah istilahnya, aku harus bikin safety net yang sangat aman, supaya pas aku jumping lagi sebagai freelance, aku tuh nggak ada khawatir tentang uang lagi, gitu. Wow, oke, 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 jadi, tadi lanjut, waktu Kak Dinda info, 2015 kan, Kak Dinda bikin buku, bersama Kak Dianerka Sari, nah, boleh ceritain nggak Kak, itu awal mulanya tuh prosesnya seperti apa? Awal mulanya, aku sama Diana itu kenalnya, karena mungkin sama-sama nge-blog, dan aku juga kerja di agency, jadi aku kenal sama Diana, karena dia part of my campaign, jaman itu. Terus, dia gitu, aku setelah bikin buku Taylor Swift style, such as, by the way, aku bikin buku tentang Taylor Swift kan, jaman itu. Pasti ini fun, fun seberatnya nih? Tadinya enggak, aku nggak suka, kayak, siapa sih? Gitu. Tapi, tapi aku diminta sama KPG, untuk bikin buku tentang Taylor Swift, terus aku bikin aja, ya itu tadi aku bilang, just try something new aja gitu kan, udah. Oke. Terus, pas bukunya jadi, aku kirim ke Diana, hai Kak Diana, mau aku kirimin buku, mau nggak ya? terus kirim kan. Terus, gede, pas lihat lima buku aku, dia langsung aja, tidak kita bikin buku yuk, gitu. Aku kayak, apaan ya? Gitu. Aku tuh kayak agak-agak takut, tapi juga gimana, kan aku juga ngefans sama Diana, aku tuh dulu hobi gambarin dia, aku suka gambarin OOTD dia lah, intinya gitu. Terus, yaudah, akhirnya hari itu juga, aku suggest idea ini ke publisher kita, aku kenalin publishernya ke Diana juga, akhirnya kita meeting, kita discuss tentang konsep bukunya, yaudah dibuat lah, gitu. Nah, tapi juga, mungkin Diana udah sempat cerita apa belum, aku kurang tahu ya. Apa tuh? Pas kita mau bikin itu, banyak limitasi dari sisi fisikal bukunya, yang agak-agak kurang sesuai dengan standar buku pada saat itu. Kita maksa mau hardcover, yang mana jatuhnya jadi mahal, terus kita full bahasa Inggris, gitu kan, itu kayak dobrakan pada saat itu, November 2014, gitu. Terus aku sama Diana sampai kayak, aduh, gimana ya, kalau buku ini gak sesuai sama standar kita, yaudah lah, gak apa-apa lah, tetap dibikin kayak yang kita mau, kalau gak ada yang beli, kita aja yang beli, gitu. Iya, iya, kayak Diana, kita cerita begitu, benar-benar. Iya, kita udah pesimis aja, kalau gak ada yang beli, gak apa-apa, biar gak malu, kita beli sendiri aja, tapi pas publish pertama, itu inget banget, November 2014, di bulan ulang tahun aku, dalam dua minggu pertama, langsung habis 3.000 eksemplas, yaudah dari situ, langsung shot out, kita kayak, wah, gak kira, gitu. Hebat, keren. Gitu deh. Nah, sebenarnya, buku itu aku juga beli. Oh, gitu? Iya, bagus banget, bagus banget. Terima kasih. Aku sama Diana sama sekali gak ngira, buku itu bisa kejual sampai 100.000 kopi, dicetak sampai 17 kali, terus kita punya trilogi, punya buku keempatnya pula, kayak, itu isang aja, gitu kan, bingung sih. Ya, magic. Aduh, gimana ya, kalau buku ini gak sesuai sama standar kita, yaudahlah, gak apa-apalah, tetap dibikin kayak yang kita mau, kalau gak ada yang beli, kita aja yang beli. Gitu. Iya, 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 kayak Diana waktu itu cerita begitu, benar-benar. Iya, kita udah pesimis aja deh, kalau gak ada yang beli, gak apa-apa, biar gak malu, kita beli sendiri aja. Tapi, pas publish pertama, itu ingat banget, November 2014, di bulan uang tahun aku, dalam dua minggu pertama, langsung habis 3.000 eksemplas, yaudah, dari situ, langsung shout out, aku udah kayak, wah, gak kira, gitu. Keren! Keren!